Akhirnya PDIP menentukan bahwasannya Pramono Anung dan juga Rano Karno akan bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2024-2029 Lalu banyak yang bertanya bagaimana akhir dari nasibnya Ahok Aku mau bilang sama kalian, tidak perlu kalian khawatirkan nasibnya Ahok Yang perlu kalian khawatirkan nasibnya Hanis Aduh, Mas Hanis, Mas Hanis Kalau Ahok itu tidak perlu dikhawatirkan nasibnya itu Karena dia sekarang berada di tangan yang tepat Berada di wadah yang tepat Nah Anis, wadah pun tidak ada Ahok itu gimana pun juga, gitu-gitu anak emas jebu kitumi itu Jadi segala sesuatu yang enak-enak akan dipersiapkan untuk Ahok Nah Anis, apa pikirkan dia? Faisal Asikab, Ruki Girung, Refli Harun Sedangkan mereka masih sama-sama cari makan Aduh, tenang saja Selama masih ada Tom Lembong, segala sesuatunya akan baik-baik saja Tidak juga lah, tergantung menguntungkan atau enggak ini anak Kan begitu Namanya Bohir Jadi Kita turut bersuka cita Turut senanglah mendengarkan berita bahwasannya Anis itu sudah di luar radar Lagian juga menurut keterangan dari beberapa sumber Ternyata Anis itu memang betul dapat undangan Dapat undangan Ada dari angkotanya Partai PDIP Memberikan undangan kepada Anis Bahwasannya namanya akan diumumkan Ngeri kali lah nasib kau, Anis Kalau aku sih sebetulnya merujuk ke manusia yang satu itu Masinton Pasar Ibu Masinton Parah kali kau Pastikan dulu Masinton namanya itu akan disebut atau enggak Ini kau ngeri kali kau Kau bikin anak-anak orang PHP Itu anak apa? Bagaimana itu caranya menjawabnya itu Masinton? Dan tahu enggak kalian Ternyata Memang dia pada saat itu Berada di gedung yang sama Ya Itu memang betul Sengaja Menantikan keputusan dari Ibu Mika Kalau aku sebetulnya Kalau kalian tanya Aku pasti merujuk ke satu orang itu Siapa lagi kelubukan Masinton Pasar Ibu Yang akan berjanji mengkawal Anis Baswedan Masinton Kalau misalnya Belum pasti semuanya itu Jangan kau janjikan orang Kasian anak orang kau bikin Ternyata memang betul Sudah disettingnya semua Pakai batik warna merah Eh Foto-foto sama Rano Karno Ya Memberikan kesan bahwasannya PDIP menyambut baik kedatangannya Sampai hari ini Ya Dia itu dinantikan komitmennya Oleh Ibu Megawati Mau jadi kader atau enggak Tapi sampai saat ini Muncungnya belum bersuara Kalau masalah pakai Baju merah Batik merah Belum tentu Itu jadi jaminan Cemananya kau Pakai aja Sekalian kopiah merah Pakailah sarung merah Pakai sepatu merah Kalau memang itu Jadi ukuran Bahwasannya kau memang Komitmen untuk menjadi Kadir PDIP perjuangan Ya Enggak cukup bro Enggak cukup Ya Jadi maaflah dulu Ini bagi PDIP Ini injury time Jadi memang betul-betul Mereka itu harus memikirkan Siapa calon yang memang cocok Untuk DKI Jakarta Gitu loh Jadi banyak kali pertimbangan Untuk enggak memilih Kawahok Eh apa Anies Serius Yang pertama itu Ya Menurutku ini yang pertama Ya Megawati itu tipikalnya orang Yang mau menerima pendapat Dari rekan-rekan Ya Memang nampaknya dia otoriter Tapi kalau berbicara Ya Siapa yang akan diusung Ya Kemana arahnya ini Apa namanya PDIP ke depannya Aku yakin Orang sekelas Megawati Pasti dia punya banyak tempat konsultasi Ya Dia punya banyak teman diskusi Ya Jadi kalau menurutku Menurutku ini Ya Kalau berbicara diskusi antara Megawati Dengan elit Masih banyak elit-elit Di PDIP Yang tidak suka dengan Sianis Ya Tidak suka bukan karena pribadinya Tidak suka yang pertama Dengan ideologinya Ya Karena sampai saat ini Dia belum menentukan sikap Dia mau berpegang kepada Ideologi Pancasila Atau dia tetap memegang pada ideologinya yang lama Ya Ya ideologinya Pancasila juga sih Tapi kadarnya sedikit Tanya kalian lah Pancasila gak abal itu Karena pernah aku tengok videonya Ngucapkan Pancasila Ya kan Salah-salah Itu dia Baru yang kedua Ya Bicara tentang ideologi Ya Jangan sampai lupa 2017 Ya Ada sejarah kelam Dimana PDIP Menjadi bulan-bulanannya Anak-anak apa Ya Menjadi bulan-bulanannya Pengikutnya Anis Ya Begitu banyak hujatan Kepada mereka Begitu banyak fitnahan Kepada mereka Waktu itu PDIP mengusung Ahok Begitu banyak ya Kata-kata kotor Yang ditujukan kepada mereka Dan yang paling menyakitkan itu Adalah kata-kata Bahwa PDIP menjadi sarang PKI Itu yang tidak terima Kalau aku sih seperti itu Karena gini Gimanapun juga Walau bagaimanapun juga Ya Kita katakanlah dulu Kita berseperangan Sebagian besar Ya kita berseperangan Dengan PDIP Tapi kita harus akui Bahwasannya Orang-orang di PDIP Adalah orang-orang Yang masih menjaga demokrasi ini Berdiri sampai hari ini Gitu loh Ya Darah mereka itu Adalah darah perjuangan Dan kalian harus tahu Bahwasannya PDIP Adalah salah satu partai Yang berdiri tegak Menantang yang namanya Intoleransi Ya Yang berdiri tegak Menantang yang namanya Politik identitas Maka bisa dipastikan Sebagian besar Elit politik Yang ada dalam PDIP Tidak setuju Dengan pengusuhan Anis Gitu loh Karena apa Sejarah membuktikan Bahwasannya Anis dan Pedugungnya Itu sudah mencoret-coret Mukanya PDIP Ya Jadi Gimanapun juga Tidak bisa Diterima Gitu loh Gak bisa diterima Apalagi Kalau kalian perhatikan Banyak kali Kata-kata Songongnya Dari anak-anak Abah Selalu itu Yang mereka Ilu-ilukan Ya Mereka katakan PDIP lah Sebetulnya Yang butuh Anis Kalau Anis itu Gak perlu Sama partai Bayangkanlah Kalau emang Gak perlu Kau sama partai Ngapain kau jalan-jalan Kemarin itu Ke kantor DPD Itu Makanya Aku bilang Ini orang Kenapa Ngotot ya Gitu loh Kasian kita Ngelihatnya Tapi cuman Yang kita takutkan Bukan Anisnya Tapi siapa Yang dibalik Si Anis Itu yang kita takutkan Siapa Yang dibonceng Si Anis Itu yang kita takutkan Ya Organisasi terlarang Apa Yang kemungkinan Ini masih kemungkinan Yang kemungkinan Membonceng Di belakang Si Anis Dan kesadaran Yang kumiliki Itulah Itu juga Kesadaran yang dimiliki Oleh teman-teman kita Yang ada Di Partai PDI Perjuangan Gak gampang Loh Ya Gak gampang Menerima seorang Anis Di PDI Perjuangan Gak gampang Ya Mungkin ada Orang-orang berkata Oh PDIP Kenapa Kalian PHP Anis Itulah kata-kata Dari pendukungnya Si Anis Sekarang siapa Yang PHP Kalian aja Yang kepedean Kalian aja Yang kegeeran Tau kau Anis Sebetulnya Itu bukan Masalah undangan Dan tidak undangan Ya Kalau bukan Ibu Ketum sendiri Yang telepon kau Jangan datang Jangankan sama kau Sama pribadi Personal Sekelas Mahfud MD 2019 Rencana Dia itu Mau dimanjukan Jadi wakilnya Joko Widodo Dua jam Sebelum pengumuman Berubah Dua jam Sebelum pengumuman Berubah Tapi Lihatlah Jadi Pemenang Dia kan Lihatlah Jadi Pemenang Joko Widodo Amin Jadi perubahan Itu Itu Nggak bisa Di Apa namanya Nggak bisa Disangkal Ya Perubahan itu Tidak bisa Dielak Gitu loh Jangan mentang-mentang kau Ada Apa namanya Di dalam Koalisi perubahan Kemarin Cuman kau aja Yang bikin perubahan Mereka pun juga Berhak lah Bikin perubahan Itu dia Ya Jadi banyak hal Yang bisa dikatakan Menjadi alasan Untuk tidak mendukung Mohanis Jadi memang Harus hati-hati Harus hati-hati Ya Manusia seperti Anis ini Memang bisa dikatakan Ini bisa menjadi Ancaman Iyalah Yang pertama Ini Nggak bisa dilupakan Dia adalah Orang yang Mengkhianati Apa namanya Mengkhianati Bapak Prabowo Masih ingat Kalian Apa dia bilang Kalau Bapak Prabowo Tidak mencalon Kalau Bapak Prabowo Mencalonkan diri Jadi presiden Anis Baswedan Tidak akan pernah Mencalonkan diri Jadi presiden Akhirnya dia Bohong Kemarin itu juga Dia berencana Akan mengusung AHY Untuk menjadi Wakil presiden Di Pilpres 2024 kemarin Ujung-ujungnya Apa Ditinggal Jalan Diganti Menjadi Hamin Iskandar Nah sekarang Kan Bisa dikatakan Yang gak konsisten Itu kan kau Jangan Kau persalahkan Ketika ada orang lain Yang gak konsisten Sama kau Karena kau pun juga Gak pernah konsisten Sama orang lain Enak-enakmu aja Kalau yang enak Datang sama kau Senang kali kau Tiba yang gak enak Langsung cembir Mukamu itu Jadi ngomong-ngomong Kenapa Kalau Kenapalah kau langsung pulang Tiap kemarin Kenapa kau langsung pulang Nasi kotak Udah kau bawa kian kan Gak pernah Gak mau pulang bang Ngeri kali perasaanku Bro Injury time ini bro Injury time Ya Lagian sekarang Begini aja Itu Pengurus PDIP Yang ngasih kau undangan Blokir nomornya sekarang Takutnya nanti Kau ditelepon lagi Pak Anies datang Pak Anies Pengumuman Dasmu pengumuman Kau gitukan aja nanti ya Sakit kali Liat ibu pak Udah bisa Kubayangkan Itu udah bisa Kubayangkan Padahal anak-anak Aba udah rencana Deklarasi ya Dimana Digis Aduh Aduh Itulah makanya Hekiden Ya Itulah makanya Hasian Ya Sekarang kau Kerja yang giat Biar banyak uangmu Setelah banyak uangmu Nanti bikin partai kau Jadi suka-suka Apa yang mau kau bikin Di partai itu Gitu loh Gak perlu tergantung Dari keputusan Orang lain Gitu loh Ada uang Aduh Sebentar dulu Minum dulu aku ya Haus Tapi tau gak kalian Ya Dibalik itu semua Ya Ini ada Dua hal Ya Yang menjadi Kemungkinan Ya Hal yang pertama Tidak menuntuk Kemungkinan Kedepannya PDIP akan bersinergi Dengan pemerintah Kita gak bisa Pungkiri itu Karena apa Kita tau sendiri Bahwasannya Orang-orang Di dalam PDP Adalah orang-orang Yang mempunyai Keinginan yang besar Untuk membangun bangsa Gitu loh Jadi kalau bicara Ya Kalau bicara tentang Apa namanya Bicara tentang Oposisi Boleh lah Ya Tapi Oposisi dalam hal Sama-sama membangun Tapi yakin gak kalian Kalau aku entah kenapa Aku punya keyakinan Bahwasannya dari PDP itu Paling tidak ada Dua menteri nanti Serius Ya kan Apa yang dilakukan Joko Widodo Ke Bapak Prabowo Begitu juga Yang dilakukan Bapak Prabowo Nantinya kepada Ibu Megawati Karena sejatinya Ya Ibu Megawati itu Sampai sekarang Gak punya masalah Sama Bapak Prabowo Yang punya masalah Itu Ibu Megawati Dengan Joko Widodo Kalau itu Gak usah ditutup-tutupi Dari kutub utara Sampai kutub selanjutnya Tahu orang semua Iya kan Tapi Ada tapinya Nanti kan Pemegang keputusan Tertinggi itu kan Bapak Prabowo Gimanapun juga Ya Ya Ketika Ingin berkonsiliasi Dengan PDP Itu hak prerogatifnya Bapak Prabowo Nah Kalau misalnya Ya Kalau misalnya PDP mendukung Anies Yang bisa dikatakan Orang yang sudah Memberi nilai 11 Dari 100 Dan betul-betul Pribadi yang sudah Menghina Bapak Prabowo Betul-betul Pribadi yang sudah Menghianati Bapak Prabowo Ini Akan menjadi Ganjalan Betul Akan menjadi Ganjalan Antara PDP Dengan Apa namanya Pemerintahan Kita gak usah dulu bilang Kim Plus Kita katakan dulu Pemerintahan Gitu loh Ya Ini kan dalam rangka Sama-sama membangun bangsa Gitu Jangan gara-gara manusia Yang satu ini Rusak itu barang Gitu Jadi Kalau bisa dikatakan Ya mungkin PDP juga akan Memikirkan Apa namanya Akan berpikir Bagaimana Menemukan calon Mengusung calon Yang bisa dikatakan Tidak akan Menimbulkan masalah Tidak akan Menimbulkan kontrak Dan tidak menjadi Duri dalam daging Di dalam pemerintahan Itu dia Ya Nah itu yang pertama Baru yang kedua Anies Baswedan Ini Ya Ingat Proyeksinya ke depan ini Dajam ini Tahu kalian Apa yang jadi targetnya Pilpres Dan ini Secara terbuka Sebetulnya Ini sudah bisa dibaca Oleh beberapa orang Yang nantinya Sudah berpikir Ikut konsestasi Di dalam Pilpres Yang pertama Adalah Puan Maharani Yang pasti diusung oleh PDIP Ya Yang bisa dikatakan Ya Apakah mungkin Kita pertanyakan dulu Secara logika Apakah mungkin Seorang megawati Mengadopsi pekerja asing Dan mengorbankan Anaknya untuk Pilpres nanti Enggak mungkin kan Lima tahun itu singkat loh Setelah itu apa Bapak Prabowo Kita enggak menutup Kemungkinan Ya kalau memang sehat Memang kuat Bapak Prabowo Nanti dan juga Mendapatkan Ketingkat kepuasan Dari masyarakat Yang sangat tinggi Kenapa tidak Ya kan Untuk mencalonkan lagi Dan Anies ini Ini akan menjadi saingan Kalau saingan Kalau bersaing Dengan Rituan Bersaingan Dengan Puan Bersaingan dengan Ahok Bersaingan dengan Gibran Enggak masalah Karena apa Semuanya sama-sama Barang bagus Tapi ketika Yang menjadi lawan Kita barang busuk Mau kita ikut-ikutan busuk Gitu loh Jadi Bisa dikatakan Ya sebisa mungkin Partai-partai saat ini Ya Kalau bisa memang Mematikan karirnya Anies Karena apa Karena ini berbahaya Untuk kelangsungan hidup mereka Ini berbahaya Terhadap target mereka Di 2029 Gitu Kita gak menutup kemungkinan Seperti PAN PKS Dan yang lain berikutnya itu Ya Mereka bisa mengusungkan Calon sendiri Gitu loh Ya kita gak tahu Nanti mana tahu Ada perubahan lagi Dari MK Ya kan Ya kan Begitu Untuk pemilihan presiden Jadi 7% Kan begitu Mana tahu Iya Iya kan Oke lah Kalau begitu Jadi itulah pandangan Bukan pandangan sih Lebih ke Opini Dari Opung Parbelak Ya Mengenai Injuri Ternyata dari PDP Kesimpulannya PDP tidak akan pernah Mengusung Anies Kesimpulan kedua Jangan khawatirkan Nasibnya Khawatirkan aja Nasibnya Anies Gitu dia Ya Kesimpulan ketiga Doakan dia Supaya sehat-sehat saja Oke Salam Parbelak Salam NKRI NKRI Harga Mati